Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Tangan Petani Kali ini saya akan berbagi video tentang Stek bunga sepatu Dan inilah batang yang akan kita stek Dan itu kelihatan bunganya Nah ini batangnya yang kemarin sore Saya ambil dari kebun tetangga Kebetulan keburu malam Jadi saya rendam semalaman dengan larutan B1 Bat perangsang akar berbentuk cair Yang kita larutkan ke dalam air Dengan perbandingan 1 liter air 1 tutup botol B1 Intro Nah inilah kelihatan basah batang bawahnya Setelah itu kita potong-potong bagian yang akan kita stek Dan kita sisakan daunnya sedikit Supaya dia cepat tumbuh Pemotongan ini kurang lebih 20 sampai 30 cm Nah inilah batang yang akan kita stek nantinya Setelah itu kita siapkan medianya dan kap botolnya Kap botol ini tidak kita lubangi ya Jadi media ini terdiri dari tanah kompos Yang bercampur dengan arang sekam Jika media ini kurang begitu lembab Maka nantinya akan kita siram Nah ini kelihatan kurang begitu lembab ya Jadi untuk tanaman perlu penyiraman Kita tekan-tekan seperti itu Sekalipun di atas kita tertekan Tetapi yang bawah tidak rapat Tujuannya supaya batang pohon tidak goyang Langsung saja kita tancapkan batang yang kedua Nah kita tekan-tekan lagi Supaya dia tidak goyang Setelah itu kita kasih air sedikit ya Karena media ini kering Jika air terlalu banyak Maka batang akan tumbuh jamur Tetapi jika airnya kurang pada media Maka akar sulit untuk tumbuh Maka yang benar adalah dengan kelembaban yang cukup Setelah itu kita sungkup menggunakan plastik ya Kali ini saya menggunakan plastik ukuran 1,5 kg Lalu bawahnya kita ikat menggunakan karet Nah penyungkupan ini dilakukan Supaya terjadi kelembaban yang stabil Dan untuk mengurangi penguapan yang berlebih pada tumbuhan Dan tentunya akan mempercepat proses pemunculan tunas baru Nah seperti ini hasilnya Nah ini ada hasil yang kemarin ya Setelah kita lakukan menunggu kurang lebih 2-3 minggu Nah itu tumbuh tunas Nah daun yang kemarin Rontok tidak apa-apa tetapi tumbuh dengan tunas baru Untuk akar belum kelihatan ya Karena usia 3 minggu Tetapi tumbuh tunas baru Terima kasih telah menonton video dari kami Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton